Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Ashadu an la ilaha inullah Wa ashadu anna muhammad rasul Wa allahumma salli ala syedina muhammad Wa ala alihi wa sohbi atmain amma ba'du Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning Pada channel Cahaya Nurani Kali ini saya akan membahas Satu amalan ilmu yang bernama Asma gendam wali Tapi sebelumnya saya paparkan Asma ini Tolong saudara-saudaraku jangan lupa Tekan tombol subscribe dan loncengnya Dan mudah-mudahan Saudara-saudaraku Hari ini dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu afapun Dan mudah-mudahan anda diberikan Rejeki yang berlimpah roh Ada pun manfaat dari Asma gendam wali ini Yaitu untuk menggendam Untuk membuat orang menjadi Tidak berkutik Berkutik atau bisu Jadi orang ingin marah insyaallah Jadi tidak marah Orang ingin membunuh kita Insyaallah dia tidak akan berdaya Itu juga bisa kita pergunakan Untuk bayi yang sering menangis Kita bisa pergunakan Dengan amalan ini Mudah-mudahan Bayi itu menjadi tenang Tidak menangis lagi Ada pun redaksi Atau Bunyi daripada Asma gendam wali itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini Habis sholat Fardu dibaca Paling minim Sebelas kali Ya Baik itu habis sholat Juhur Hasarab Maghrib Isak subuh Masing-masing Sebelas kali Tapi sebelum itu Anda harus Fatiha Menghadiahkan Fatiha Kepada Ilhadratin Nabina Muhammadin Al-Fatiha Satu kali Ilhadratin Nabina Khidir Al-Fatiha Satu kali Dan Last but not least Ilhadratin Sheikh Abdul Qadir Jalani Al-Fatiha Satu kali Setelah itu Anda baru baca Amanan Asma Gendam Wali ini Bismillahirrahmanirrahim Robi Atakhil Nimut Gle Sidqiu Wa Akhrid Nimut Mugroja Sidqin Wajal Nimiladun Gha Sultan Nasir Ini juga Anda bisa Pergunakan Untuk Menaklukkan Semisalnya Ada orang yang Terjanji Atau hutang Yang sudah lama Anda tagi Itu susah Anda baca ini Sebelumnya Sebelum Anda Pergi Ketempat yang Anda tuju Untuk Mendamnya Itu Anda Sholat Hajat Dua raka Setelah itu Jangan lupa Fatiha Kepada Tiga orang Yang utama Itu Kepada Nabi Muhammad Nabi Hidir Dan Sheikh Abdul Qadir Jalani Setelah itu Anda amalkan Baca Sebelas kali Robi Bismillahirrahmanirrahim Robi Akhir Nimut Koleh Sidki Wa Akhir Nimuk Roja Sidkin Waj Alim Biladun Ka Sultanan Nasiro Anda Pergi Menuju Tempat Orang yang Berhutang Kepada Anda Sehingga Mudah-mudahan Hutangnya Akan Segera Dibayarkan Jadi 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 ini Banyak Sekali Terutama Untuk Menggendam Membuat Tidak Berdaya Orang Jahat Kepada Anda Ya Itulah Redaksi Amalan Daripada Asma Gendam Wali Ya Jadi Mudah-mudahan Anda Faham Dengan Yang Saya Paparkan Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Anda Laksanakan Anda Amalkan Dengan Sebaik-baiknya Penuh Dengan Keyakinan Saya Ulangi Lagi Amalan Redaksi Dan Bunyi Daripada Asma Gendam Wali Bismillah Rahman Rahim Robi Adakhilni Mutkola Sidkiu Wa Akhritsni Mutkro Jasitkin Wajalni Miladun Ka Sultanan Nasiroh Sekali Lagi Bismillah Rahman Rahim Robi Adakhilni Mutkola Sidkiu Wa Akhritsni Mutkro Jasitkin Wajalni Miladun Ka Sultanan Nasiroh Baca Ya Pelagama Amalkan Setiap Habis Sholat Fardu Itu Sebelas Kali Insya Allah Ya Apa yang Anda Niatkan Akan Terkabulkan Terutama Orang-orang Yang Meniat Insya Allah Akan Lumpuh Tidak Berdaya Bisu Mereka Berhadapan Dengan Insya Allah Sekian dari saya Dan jangan lupa Sebelum saya Akhir ini Anda Tekan Tombol Subscribe Dan Noncengnya Karena ini akan Membantu Perkembangan Dan kemajuan Dari channel Cahaya Nurani Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih